Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya mau ngelab tentang root rib jadi rib ini kepanjangannya routing information protocol rib ini merupakan sebuah routing protocol dynamic yang termasuk di dalam distance vector jadi yang namanya distance vector itu otomatis si rib ini jika dia ingin menuju ke suatu tempat dia akan memilih jalur yang terdekat atau bisa disebut dengan hopcon atau lopatan administrasi administratif distance rib adalah 120 rib ada beberapa versi yaitu versi 1 dan versi 2 bedanya kalau yang versi 1 itu hanya mendukung routing classful kalau yang versi 2 itu mendukung routing classful dan routing classless lalu yang di read versi 2 itu informasi subnetsnya dimasukkan dalam perbaikan routing dan perbaikan routingnya udah multi cache kalau yang versi 1 perbaikan routingnya broadcast yang versi 2 dan versi 1 itu masih sama maksimal hopconnya maksimal hopcon routing rib itu masih 15 ya langsung aja ya kita konfigurasi ini kita misalkan IP nya 12.12.0 traffic 24 ini 23.23.0 saya mau langsung aja konfigurasi IP lalu masuk ke langsung ke konfigurasi rib yang pertama kita konfigurasi IP dulu router 1 router R1 itu IP nya 12.12.1 lalu kita konfigurasi rib yang pertama itu masuk ke root rib versi 2 lalu kita daftarkan network kita network kita kan 12.0 lalu di auto summary no auto summary nah disini ada sedikit penjelasan router R1 itu tadi kan kita mengaktifkan rib kan nah versi 2 itu karena kita ingin mengaktifkan rib yang versi 2 lalu kita daftarkan network nya lalu no auto summary ini agar saat kita melakukan verifikasi tidak di ringkas cuman kayak gini aja konfigurasi rib lalu kita konfigurasi di router R2 R2 ini kan terhubung ke 2 arah ke router 1 dan router 3 jadi kita 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 daftarinya 2 oke kita bikin IP nya dulu router 2 yang mengarah ke router 1 R1 itu IP nya 12.12.2 kalau kalau yang ke arah router 3 router R3 itu IP nya 23.232 subnet subnet maksudnya yang prefix nya 24 lalu kita daftarin dulu rib nya masukin network nya kan berarti 2 tuh network 12.12.0 dan 23.23 23.0 lalu no auto summary udah ini kita masuk yang ke R3 interface IP nya 23.233 root trip network 23.23.0 kita daftarin yang itu jadi dynamic root itu banyak kan kita gak perlu nyari apa ya kayak tujuannya kemana gitu kita cukup daftarin aja network kita ke routing nya kayak rib juga ini nah dah sekarang kita coba ping ke 12.12.2 bisa do ping 12.12.2 nah udah sekarang ke 12.12.1 oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati